Presiden Joko Widodo mendukung penuh penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak sesuai jadwal, yaitu 14 Februari 2024. Hal ini disampaikan Presiden saat menerima Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum di Istana Merdeka. Ada enam arahan Presiden terkait penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak. Pertama, Presiden mendukung penuh pemungutan suara sesuai jadwal. Kedua, Presiden memerintahkan Menteri terkait untuk memberikan dukungan kepada KPU. Ketiga, Presiden meminta jajaran KPU pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pemilu, termasuk meningkatkan partisipasi pemilih. Selain itu, Presiden juga meminta masa kampanye dipersingkat agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat. Presiden memberikan dukungan sepenuhnya pada hari ini, hari yang pertama bahwa Bapak Presiden mendukung penuh penyelenggaraan pemilu 2024 dan pilkada 2024 sebagaimana sudah dijadwalkan, yaitu pemungutan suara untuk pemilu pada hari Rebu tanggal 14 Februari 2024. Jadi, Presiden memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu regularitas lima tahunannya. Yang kedua, Presiden juga akan memerintahkan, akan menugaskan menteri-menteri terkait yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang berhubungan dengan KPU, bahwa sebisa mungkin kampanye ini dipersingkat supaya efisien dan juga tidak menimbulkan problem pembelahan masyarakat yang berlama-lama, sehingga titik temunya adalah kampanye badai. Terima kasih.